Hari ini kita mau ke MAESTY! Mau ngambil baju ya? Iya, kita mau ngambil baju intinya. Bajunya Mas Didi. Yang dijahit di tempat langgan Madiahana. Dan aku mau ikut karena sekalian mau jajan. Betul sekali. Kita kan udah lamang nih ga bikin video jajan-jajan lagi. Karena udah jarang keluar. Jadi, karena kemarin waktu upload video apa ya? Oh, yang sortir makeup? Iya. Ada yang kangen sama konten jalan-jalan makan-makan. Jadi, yaudah kenapa ga kita ke MAESTY! Kan banyak jajanan nih, pikir-pikir jalan. Kita nanti bakal review jajanan di MAESTY! Yang sering kita jajan dan menurut kita enak! Iya, beberapa makanan yang kita pilih. Khusus buat yang nonton video ini, Jadi, nanti kalau ke MAESTY tinggal samberin aja abang ya. Dan dijamin murah-murah harganya. Jadi, jangan takut kantong kempes. Ya, dulu banget basah ya. Jangan takut kantong kempes. Otomatis sama-sama abang. Makasih, bang. Itu abangnya ada. Nanti kita bakal beli bakso goreng di sebelah sini. Iya yang? Iya. Wah, liat tuh, liat-liat kiri-kiri. Nah, liat nih, jajan-jajan udah banyak banget. Ada kue rapeng, tabang ini, cilok. Ini ciloknya enak nih. Bakso goreng. Bakso goreng, nanti kita beliin. Ini ada uli bakar, ya Allah. Ini jarang juga ya. Ini siapa yang dulu suka banget? Aku suka banget dibeliin ini sama ibu. Tuh, harum manis. Rambut nenek sihir. Kue leker. Wah, banyak guys. Kita mau cari perkiri dulu. Kayaknya kue lekernya tidak se-strong yang di Semarang. Oh, baik. Jadi kita kalau mau jajan kue leker, lebih baik ke Semarang ini ya. Iya. Kalau dilihat dari itu tadi ya bentuknya ya. Kayaknya yang di Semarang itu jauh lebih tough aja gitu loh. Kalau dimakan itu lebih... Pas banget. Ada yang baru keluar, jadinya dapet. Untung ayah belum makan. Salah mau jajan banyak. Wow. Buang warung-warung. Saya pikir kalau belakang ingin buka. Pemberhenti yang pertama kita adalah kebab mayestik. Ini lokasinya ada di dalam pasar. Yuk, masuk. Ini dia tempatnya. Aku seneng banget lihat abang-abangnya bikin orderan sekaligus banyak. Makasih. Oke. Sana. Mantap. Makasih bang. Selanjutnya, kita beli jajanan yang manis-manis. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas. Jadi memang di area sini itu banyak banget jajanan. Jadi tinggal muter aja itu semuanya makanan tuh. Cuman memang beberapa ada yang kosong di situ. Kayaknya mereka lagi tutup deh. Karena pandemi kemarin. Ini dulu? Sama ini? Iya. Cilok, Mas. Iya. Dan ini dua jajanan terakhir kita. Cilok dan bakso goreng. Mereka jualannya bersebelahan. Akur ya abangnya. Cilok saus kacangnya recommended banget. Sekarang kita ke sebelahnya. Kalian beruntung banget kalau kedapatan baksonya baru selesai digoreng. Banyakin sausnya bang. Biar makin nampol enaknya. Sudah selesai. Saatnya kita balik ke mobil. Kita mau geledah hasil jajan kita. Biasanya beli kebabnya dua. Indinya dua. Cuman karena. Biar bisa cobain semuanya. Kita mau dipilu. Kita beli satu-satu aja. Tapi semuanya. Sebenarnya tujuan kita hari ini cuma ngambil ini. Tapi melahirkan. Dadaa. Banyak jajanan. Sudah. Ensel ditensurnya mana tadi? Nah. Oke. Dari yang mana ya? Dari yang asin dulu gak sih? Iya bener. Berarti pukis sama. Kok pukis sih? Apa namanya? Ini deh pokoknya. Subit. Ini nanti aja. Kita simpan dulu aja deh. Oh iya. Ini nanti ya. Sabar ya. Kita cobain ini dulu aja nih. Ada cilok. Ada baso. Kayaknya baso dulu deh. Kayaknya baso nanti deh. Karena kayaknya baso yang paling ditunggu-tunggu. Sama orang yang mau nonton. Oke. Kita cobain kebab maya stick yang legend ini. Semua orang pasti suka ini. Semua orang pasti tau ini. Tujuknya hari. Ini apa nih? Ini kebab maya stick. Banyak banget jenisnya. Aku order yang sering aku order aja yaitu kebab sapi spesial. Harganya Rp27.000. Oh iya. Kalian nanti kalau misalkan yang baru pertama kali kebab maya stick. Jadi di dalam itu ada tiga but. Dan berdekatan gitu loh. Itu menurut aku sama aja. Beli dimana aja sama. Itu kenapa ada tiga soalnya tuh pernah rame banget gitu loh. Jadi mereka buka tiga but. Dan kemarin beberapa kali kita ke maya stick. Itu kondisinya sepi ya. Jadi tiga but itu gak se-hektik biasanya. Jadi yang rame cuma satu but doang. Gitu. Mari kita cobain ini. Siapa duluan? Ada yang makan dulu. Tadi ini kita pesen yang sapi spesial ya. Spasi. 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 Ia dulu ada yang. Ia dulu. Gak mau ianya. Ya udah. Terus laruin. Hmm. Ini kalau yang liat Instagram story kita sering banget beli ini di story-in doang. Tapi biasanya kitanya. Enak banget. Iya. Terus dagingnya tuh banyak loh. Tadi waktu bikin kan keliatan kan ada daging di kotak. Dan dia berani ya bumbunya. Itu kuat sih menurut Aya. Bawang-bawang B-nya juga banyak. Lah enak deh. Dan tortilanya ini enak banget. Gak annoying gitu. Kok suka ada yang annoying ya? Ini tuh ya seperti itu. Tortilanya ini bagus. Baik dan enak. Buka dikit kali ya. Takutnya telah. Kita sittingnya pakai kamera HP. Jadi buat ngatur kecerahan muka dari kitanya. Yang diatur bukan kameranya. Tapi cendelanya yang dibuka. Masih manual banget. Karena kamera HP gak bisa diatur keterangannya. Hmm. Gak banget ya. Jadi ini isinya ada daging. Terus ada sayurannya. Terus ada bawang bombay. Ada selada. Keju. Karena ini yang spesial. Terus ada mayonis. Salu sambal. Udah ya. Lengkap deh pokoknya enak banget. Dia ada apa nih? Sayurnya lettuce ya ini ya? Iya. Letus. Dan ini gak ada tomatnya ya? Tomat ada. Oh iya. Tapi kejunya ini kaya banget gitu loh. The best loh. Yuk ada. Ini besar loh. Tapi gak berasa ya? Iya. Karena kita suka. Badan satu buat berdua. Jadi tidak berasa. Jadi kalau misalkan ada yang mau pesen. Kabup maya stick. Kita rekomendasiin pesen yang kaya gini. Ini udah complete. Enak. Stop. Wah. Mulai seboi. Lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita punya. Cilok. Cilok? Yaudah cilok-cilok ya boleh. Cilok dulu. Ini cilok saus kacang. Saus kacang. Ini cilok saus kacang. Kalian kalau misalkan masuk maya stick dari yang. Bawah flyover yang ada kongguan. Itu masuk belok kiri. Ada di sebelah kiri. Ini samping dengan bakso goreng. Tadi abangnya juga jual cimol. Tapi aku lebih suka cilok ini. Kita belum pernah cobain cimolnya sih. Iya sih. Tapi aku suka banget ini. Tapi ciloknya ini niat gitu loh. Nih. Tuh. Enak banget. Coba ya. Ayo berdua. Tos dulu. Cheers. Tos. Ciloknya ini pake bumbu kacang. Tadi ada kecap sedikit ya. Kasih sambal sedikit. Kasih sambal sedikit. Jadi agak ada beras-berasnya. Tapi enggak beras banget. Cukup lah. Yang bikin beda adalah. Adonan ciloknya itu gak asal tepung dibulut-bulutin. Dicemplungin air hangat doang. Cuman dia ada kayak. Dia ada bumbu-bumbunya juga. Maksudnya adonan ciloknya dibumbuin juga gitu loh. Meskipun dia gak ada isiannya. Tapi ini udah masuk golongan cilok yang dipikirin sih. Gak asal dibikin. Tapi sama ciloknya Hana bikin. Ini jauh lah. Masih enakan yang Hana bikin. Karena Hana bikin ada isinya soalnya. Dia menjelaskan cilok itu terlalu rumit nih. Udah yang jelas ini emak. Dibilangin dong enaknya kemarapan. Iya. Karena dia pake bumbunya. Ini aku kasih lihat ya. Kalau ini gak ada isinya. No isi. Ciloknya Hana masih jadi juara. Karena isinya mahal. Per juga sih ngebulutinnya. Enak. Itu huyuh aja yang. Masih dah satu lagi. Sudah. Ya udah. Freness. Udah. Oke. Next. Cilok udah. Sekarang kita lanjut ke makanan yang ketiga. Yaitu. Bakso goreng. Kita beli dua porsi. Satu yang udah dicampur dengan saus. Satu lagi yang dipisah. Kalau mau cobain yang original bisa. Ini bakso nya digorengnya mekar gitu loh. Iya. Tadi waktu beli kan kita udah rekam tuh. Jadi dipecah. Tak tak tak. Terus digoreng. Serang. Sebelumnya tuh aku pernah lihat cara bikinnya tuh digorengnya tuh dua kali. Makanya dia bisa sampai mekar gitu. Oh iya? Iya. Kayak goreng itu loh yang kayak goreng kentaki gitu loh. Oh. Kentaki tau gak sih kentaki? Iya. Ayam-ayaman kan? Iya. Yaudah ya kita cobain yuk. Ini punya kamunya. Ini punya akunya. Yuk. Kita pesan yang pedas. Yap. Cip. Ini udah gak panas. Udah. Tadi. Kita cobain yang ini ya. Original. Iya jadi bumbunya dipisah. Biar gak letoy kalau dibawa pulang. Dan originalnya juga udah enak sih sebenernya. Base basonya ini udah enak. Oke. Enak. Lebih crunchy kalau yang original. Soalnya belum ada sentuhan liquid dari sausnya. Ini pun kalau pakai saus kacang tadi punya si. Cilok. Cilok. Ini juga enak loh. Iya kan? Udah dibuang. Tadi aku udah kepikiran kayak gitu Mio. Untuk harga bakso gorengnya. Satu porsinya tuh 10 ribu. Esinya tuh 3. 3 bakso. Iya. 3 buah bakso. Tadi itu aku kepengen beli es krim. Yang kayak di Singapura itu loh. Es krim 1 dollar atau 2 dollar sekarang harganya. Es krim apa ya Mio? Yang pakai roti. Jadi roti tawar. Es potong. Dipotong. Es krimnya tuh taruh di antara roti tawar gitu. Kayak sandwich gitu loh. Kayak yang di Singapura yang di Orchard. Tapi kan itu kan langsung dimakan ya. Kalau misalkan aku masih cari-cari jajanan lagi. Takutnya nanti lenyes. Dan yang terakhir. Kue Ape dan kue cubit. Mari kita open. Open kita mari. Ya aku coba. Pecah piring-piring. Oh ini masih hangat nih. Baru mentas nih. Kayak tadi dijual. Iya. Tadi abangnya bilang. Itu baru matang. Mau kenapa sekalian. Tadi kasian banget. Banyak banget toko-toko makanan. Yang di My Step. Yang darinya penuh. Terus tadi banyak yang kosong. Iya. Penuh tenannya ya. Tadi biasanya kan tenannya full. Itu yang jualan. Pedagangnya. Ada bakso malam. Tadi iya. Tadi ada beberapa yang kosong. Mereka gak jualan gitu. Mereka lagi libur. Kayaknya gak deh. Kalau libur masih ada. Gerobaknya ya. Gerobaknya ya. Tadi itu bener-bener kosong. Dan sepi banget. Biasanya kan rame. Jam-jam siang apalagi kan. Ini dia. Sebenarnya ini bentuknya sama kayak. Abang-abang lainnya ya. Cuman entah kenapa ini lebih. Enak aja. Manisnya itu gak terlalu enak. Dan gulanya terlihat. Terasa lebih sehat aja sih. Jadi kalau makan gak kepikiran. Tunggu. Kalian tim makannya kayak gimana? Tim tengahnya dulu baru pinggirnya. Atau pinggirnya dulu baru tengahnya. Atau yaudah makanya langsung. Kalau aku. Biasanya aku giniin dulu. Ini kayak yang? Iya. Kalau aku beli kue ini lebih sering ketika beli yang. Cilok dan baso tadi. Tapi kalau kembali sini biasanya jenisnya ini. Kebab. Kue cubit kue AP. Atau kue rangi. Atau kue rangi. Kalau. Cilok sama baso. Kadang-kadang aja aja gitu. Soalnya. Calsi ya kan. Banyak banget. Ini kayaknya langsung nanti kalau udah gede suka sih. Iya. Oke. Untuk harga kue AP. Ini. Isi 6 itu 10 ribu. Dan untuk kue cubit. Satu porsi segini 15 ribu. Isi 10 pieces kue cubit. Aku lebih suka kue cubit yang setengah mateng. Tapi kalau setengah mateng tuh enaknya masih panas ya. Kalau kita pesennya pas. Ada yang asin. Ada yang manis. Dan jangan lupa. Setelah beri semua jajanan. Beli minum. Saya dulu sering lupa. Bisa jajan. Kalau mau minset makan. Serset. Sekian jajan-jajan kita hari ini. Di mayestik. Nanti selanjutnya. Kita bakal jajan-jajan di tempat lainnya. I'll see you in the next one. Bye bye. 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 Bye bye bye. Terima kasih.